hai 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 bersama lagi bersama saya di teknisi mobil TV kali ini kita akan membahas tentang 7 tanda sensor CMP yang mengalami kerusakan tandanya sangat sederhana beberapa sama dengan tanda yang lain tetapi harus ada tetapi kita harus paham bahwa salah satu tanda sensor CKP rusak itu akan relate dengan tanda-tanda yang lain sedemikian rupa sehingga tanda-tanda yang lainnya ketika Anda mengalami Anda menemui salah satu tanda dikerut tanda kerusakan CMP yang rusak yang akan saya sampaikan itu Anda harus cek juga sehingga relate dengan satu yang dan lainnya dan anda akan mendapat memastikan bahwa sensor CKP lah yang sering so CMP lah yang mengalami kerusakan Oke tanda yang pertama adalah check engine lamp yang menyala check engine lamp menyala tentu saja bukan hanya berarti sensor CMP yang rusak tetapi sensor CMP yang rusak itu akan jelas mengirimkan aneh sujelas akan mengirimkan informasi ke check engine lamp bahwa ada kerusakan di sana dan salah satu tandanya adalah itu merupakan kerusakan dari sensor CMP atau cancer position sensor tanda yang kedua adalah masalah pengapian orang yang akan melihat bahwa kerusakan masalah pengapian itu akan mencurigai secara langsung adanya kerusakan pada busi kemudian pada kabel busi dan tentu saja pada koil tetapi kita harus ingat bahwa fungsi dari CMP adalah menentukan kapan busi harus menyalakan bunga api nah ketika ada permasalahan tentang pengapian pada mobil anda maka masalah tersebut itu bisa saja merupakan tanda dari sensor CMP yang mengalami kerusakan oleh karena itu ketika anda mengalami masalah pengapian maka anda sebaiknya mengecek yang pertama itu adalah busi kemudian kabel busi kemudian koil jika itu sudah oke maka salah satu yang paling mungkin adalah kerusakan sensor CMP kemudian yang ketiga adalah mesin menyentak atau melonjak jadi ketika kita Hai berjalan atau membawa mobil kemudian ada kejutan-kejutan seperti itu maka itu sebenarnya merupakan tanda bahwa bahan bakar yang dikirimkan oleh injektor ke dalam ruang bakar pada saat tertentu pada saat seharusnya pada saat apa namanya intake seri bukan intake manifold intake valve terbuka itu tidak cukup yang harusnya memberikan banyak ternyata tidak cukup untuk melakukan pembakaran yang diperintahkan oleh SCU nah itu salah satunya terjadi bukan hanya karena injektornya saja yang rusak tetapi kemungkinan yang yang lain adalah itu merupakan tanda kerusakan dari sensor CMP dimana sensor CMP tidak mampu merespon kecepatan mesin sehingga informasi yang diberikan ke SCU untuk memerintah untuk SCU memerintahkan injektor itu tidak tepat sedemikian lupa sehingga mesin akan mengalami kekurangan bahan bakar dan saat berkendara akan biasanya akan tersentak-sentak semacam itu nah kemudian yang keempat adalah mesin mati mendadak nah Hai seringkali orang berjalan mengendarai kendaraan kemudian setelah sekian kilometer kemudian tiba-tiba mesin mati dan tidak bisa di-start lagi dan mereka biasanya bingung ya tentu saja ada semacam kemungkinan-kemungkinan yang lain misalnya eh sekring utama dari katakanlah eh motor starter atau sial sekring utama dari sistem pengapian keseluruhan itu mati mungkin saja itu terjadi tetapi ketika itu sudah diganti atau dipastikan bahwa keduanya atau sekring-sekring yang terlibat dalam sistem pengapian itu tidak ada masalah maka salah satu hal yang sangat mungkin adalah sensor CMP yang rusak ingat kembali bahwa sensor CMP berfungsi untuk menentukan kapan busi harus memercikkan bunga api Anda harus ingat bahwa ketika sensor sama sekali tidak bisa mendeteksi atau dalam tanda putih bahwa sensor benar-benar rusak rusak total makanya terjadi apa api busi tidak sama sekali bisa hidup dan tentu saja ketika api busi sama sekali tidak tidak menyala bukan berarti businya rusak atau koilnya rusak atau kabel businya putus tetapi tidak ada perintah yang diberikan oleh ECU untuk memercikkan bunga api dan tentu saja busi sama sekali semuanya bukan hanya 1234 tetapi semuanya bisa saja tidak sama sekali bisa hidup oleh karena itu sangat mungkin sekali mati mendadaknya sebuah mobil pada saat perjalanan berlangsung itu adalah kerasakan dari sensor CMP tanda berikutnya adalah akselerasi buruk nah akselerasi buruk itu juga ada relatnya ada 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 kaitannya dengan yang nomor tiga Hai ya ada hubungannya dengan yang nomor tiga anda ini kenapa akselerasi buruk itu menandakan bahwa yang seharusnya jumlah bahan bakar itu diberikan pada ruang bakar saat apa langkah hisap itu tidak memenuhi kecukupan bahan bakar sedemikian rupa sehingga akselerasi itu menjadi sangat buruk bahkan Anda tidak akan bisa lebih memiliki akselerasi lebih dari 30 km perjam hanya untuk naik dari 30 menjadi 40 itu sudah tidak bisa lagi karena apa karena ya jumlah bahan bakar yang diberintahkan oleh ECU untuk 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 disemprotkan melalui injektor ke dalam ruang pembakaran itu tidak cukup dan itu adalah perintah awalnya itu berasal dari sensor CMP dan oleh karena itu akselerasi yang buruk belum tentu masalah yang lain seperti masalah troter body dan lain sebagainya tetapi juga bisa dipengaruhi bisa dipengaruhi yang ada dengan adanya atau melalui kerusakan dari sensor CMP Hai tanda keenam adalah tidak bisa pindah gigi nah ini terjadi pada mobil-mobil otomatik tentu saja nah otomatisasi gigi transmisi itu itu didasarkan pada putaran mesin tentu saja nah permasalahannya ketika mesin tidak bisa naik katakanlah dari RPM 4 3.000 atau 2.000 rotation per minit kemudian kemudian atau apa namanya Hai mesin bergerak dengan kecepatan katakanlah 30 atau 40 km perjam dan itu pada mungkin ya pada posisi gigi 2 atau gigi 1 dia tidak akan mungkin bisa masuk ke gigi 3 atau gigi selanjutnya apabila putaran mesin tidak bisa lebih tinggi dari itu oleh karena itu sensor CMP yang rusak juga mempengaruhi tidak bisanya pindah gigi pada mobil-mobil yang menggunakan prinsip transmisi atau menggunakan transmisi otomatis sehingga yang tanda keenam yang masih yang sangat mungkin dari kerusakan sensor CMP adalah tidak bisa bisa pindah gigi ini khusus tentu saja untuk mobil-mobil dengan transmisi otomatis dan yang terakhir adalah efesiensi bahan bakar yang buruk nah ini berlawanan dengan nomor tiga dan nomor lima kenapa berlawanan dengan nomor tiga dan nomor lima yang nomor tiga dan ciri ketiga dan kelima itu bahan bakar tidak cukup yang disemprotkan ke dalam ruang bakar itu tidak cukup oleh karena itu akan tersendat atau ia tidak bisa akselerasi Nah untuk kasus yang ketujuh tanda yang ketujuh itu bahan bakar itu terlalu banyak disemprotkan ke dalam ruang bakar nah ini sangat mungkin terjadi karena salah informasi antara sensor CMP ECU dan ECU yang memerintahkan injektor ketika putaran mesin yang ditangkap oleh sensor CMP itu ternyata tidak tidak apa namanya tidak tidak akurat maka ECU yang membaca scene yang membaca apa namanya data awal itu juga tidak mungkin merubah kondisi data awal tersebut sehingga menormalkan injektor nah ECU hanya mengelola atau memanajemen data-data yang dikumpulkan melalui yang dikumpulkan dari sensor CPM sehingga ketika sensor CPM itu memerintahkan untuk mengirimkan data untuk diolah dan kemudian itu ternyata mengharuskan ECU atau mengharuskan ECU memerintahkan injektor untuk mengeluarkan lebih banyak bahan bakar maka yang terjadi adalah efek sesi bahan bakar yang buruk sehingga tentu saja kondisi mobil anda akan sangat boros ya itu saja yang dapat saya sampaikan pada bagian ini yaitu 7 tanda sensor CMP yang rusak jika ada sesuatu yang ingin anda tanyakan silahkan anda tanya di kolom komentar atau di Instagram kami di teknisi mobil dan juga di Facebook kami teknisi mobil magazine terima kasih sampai jumpa bye